Wakil Presiden RI Yusuf Kala meminta semua pihak baik di Kubu Agung Laksono dan Kubu Aburizal Bakri untuk bijaksana terkait kisruh di tubuh fraksi Golkar. Menurut Yusuf Kala, kedua belah pihak harus saling menghormati dan mengikuti keputusan Mahkamah Partai Golkar agar tidak saling memecat anggotanya. Menurut Yusuf Kala, pemerintah pada dasarnya tidak akan mencampuri persoalan perebutan kursi fraksi Partai Golkar di DPR. Yusuf Kala menilai permasalahan ini adalah masalah internal. Ia juga mengimbau agar semua pihak menahan diri kisruh internal Partai Golkar tidak mengganggu kinerja DPR. Mestinya semuanya pada bijaksana lah menengah itu. Tidak saling, kan keputusan Mahkamah itu tidak saling memecat, tidak saling keras. Tapi juga pihak yang lain memahami arti keputusan Mahkamah itu. Walaupun tidak berarti semua pikir.